Jadi yang salah apa? Yang salah itu marketnya atau yang salah itu cara kita nganalisa? Akhirnya dulu nyalain market. Dulu nyalain market, ah ini marketnya ini udah gak beres, ini udah kemahalan, ini udah bahaya nih. Toto-nya 2 tahun bullish terus gitu kan. Investor yang beli kelihatan di harga. Investor yang jual kelihatan di harga. Trader yang beli yang jual kelihatan di harga. Spekulan yang beli dan jual kelihatan di harga. Akhirnya kita sadari, saya sadari sebenarnya bahwa apapun analisa yang kita pakai, itu harus berhubungan sama... Halo semuanya, selamat datang lagi di channel saya, Keva Sweepander. Di video kali ini kita akan ngomongin satu hal yang seru banget tentang teknikal analisis. Nah, untuk ngomongin tentang hal ini, kali ini saya sudah mengundang satu bintang tamu yang sangat spesial, yaitu dia adalah Koryo Risaldi dari Galeri Saham. Halo, apa kabar? Halo, Fas. Baik. Untungnya baik ya di tengah pandemik ini, akhirnya kita bisa collab juga. First of all, thank you banget Koryo buat waktunya. Udah mau sharing-sharing di channel saya. Nah, di video kali ini kok, kita mau ngebahas tentang berbagai macam cara kita untuk nganalisa suatu saham. Nah, salah satu ekspertis dari Koryo ini kan adalah teknikal analisis. Teknik. Tapi sebelum kita ngomongin tentang teknikal analisis ini, mungkin boleh cerita sedikit nggak kok? Pengalaman kok, awal mula masuk ke capital market nih, gimana sih ceritanya? Oke, jadi awal mulanya itu bener-bener pertama terjun ke market itu 2004. Jadi 2004 itu ketika masih kuliah, gitu. Jadi, udah coba-coba belajar saham ketika itu. Dan kenapa sih bisa terjun ke saham? Karena dulu awalnya dari sejak 2003 lah ya. 2003 itu mulai invest di reksadana juga. Jadi dulu saya tuh beli reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, saham, campuran, deposito. Dulu kan produknya cuma itu doang tuh. Masa sekarang udah P2P lain-lainnya sebagai macamnya ya. Nah, dari sana kelihatan tuh, oh dari reksadana ini kok ternyata saham itu naiknya dahsyat banget ya. Maksudnya, menarik banget gitu loh. Nah, sisi lain apa? Sisi lain, dulu kan namanya orang suka nabung ya. Dari dulu suka nabung. Itu kalau ngeliat bunga deposito tuh turun terus. Jadi jaman dulu berapa lama-lama? Oh, malah awalnya tahun 2000-an itu ya? Oh, malah awalnya tahun 2000-an itu ya? Nah, tahun 2000-an tuh ini kok turun terus ya, turun terus ya. Dan akhirnya dipikir, wah lumayan juga dong nih. Kalau bisa invest di saham dan fokusnya di saham ini bisa lebih baik gitu. Jadi awalnya disana. Sampai akhirnya 2004 terjun ke pasar modal sebagai trader perorangan. Tapi nanti di tahun 2007 ya, 2007 masuk ke industri-nya. Oke. Kita masuk, saya masuk ke institutional brokerage di sebuah perusahaan sekuritas. Disana kita belajar analisa fundamental, analisa teknikal, dan hubungannya adalah ke institusi. Oke. Nah, waktu pertama kali belajar kan pasti banyak sekali metode-metode yang dipelajarin. Tadi dari sebutin fundamental ya, technical segala macem. Nah, awal mulanya tuh belajarnya gimana sih? Dan kenapa akhirnya memutuskan untuk kayaknya technical ini salah satu cara atau satu metode yang it works in the market gitu. Oke, jadi dulu sebenarnya kalau dibicara ketika benar-benar mulai ya, ketika benar-benar mulai di pasar 2004, itu tuh gaya koboy aja, semua dicoba. Oke. Mungkin teman-teman semua pernah ngalaminin. Benar-benar, saya pun juga ngalaminin gitu kayak awal-awal ya. Coba A, coba B, coba C, coba D, segala macem dengan orang ngomong apa coba, ini apa coba gitu kan. Nah, tapi akhirnya ternyata itu hasilnya nggak bagus. Kenapa? Akhirnya bonyok gitu. Karena pada dasarnya bahkan saham pertama yang dulu dibeli itu saham gorengan ternyata. Oke, oke. Kita nggak ngerti gitu kan ya. Masih coba-coba ngasal ya. Masih coba-coba. Nah, ketika udah masuk menjelang tahun 2006-2007, udah mulai tuh belajar mengenai fundamental dan lain sebagainya. Dan ketika dipercaya untuk masuk dalam sebuah tim institusi, sebuah perusahaan sekuritas, disana kita belajar tuh fundamental abis. Oke. Fundamental abis. Jadi disana disediain Bloomberg, disediain segala macem, bisa company visit dan lain sebagainya. Jadi itu benar-benar mindset kita itu benar-benar fundamentalist. Dan memang fundamental yang menggerakkan harga pasar. Oke. Cuman yang jadi masalah adalah, apa ya? Jadi kadang ada kondisi nih, harga saham itu naik tuh bablas melampaui fundamentalnya. Ya. Atau kadang turun bablas lebih murah dari fundamentalnya, kayak gitu kan. Nah, sebenernya ada dua masalah nih. Masalahnya adalah, ngitungnya kita salah, sehingga, misalnya nih, harga seribu, target price-nya seribu lima ratus. Apalagi orang yang bicara, kan kita sering bahas mengenai value investing ya. Seribu, target price-nya seribu lima ratus. Tapi ternyata harga saham naik jadi 3 ribu, kan gitu kan. Nah, jadi yang salah apa? Yang salah itu marketnya, atau yang salah itu cara kita nganalisa. Akhirnya, dulu nyalain market. Dulu nyalain market. Ah, ini marketnya ini udah nggak beres, ini udah kemahal, ini udah bahaya, nih. Toto-nya dua tahun bullish terus, gitu kan. Oke. Akhirnya, setelah banyak ketemu orang, ya kita menyadari bahwa ada prinsip di market yang dibilang bahwa price discount everything. Dan market is always right. Nah, ketika bicara bener juga ya, kita mau ngitung gimana pun, gue kan cuma gue gitu loh. Maksudnya, siapa gue sampai bisa market ngedenger gitu kan. Dan akhirnya, oh ya bener juga, artinya kalau memang harga bergerak beda sama analisa kita, yang bener market, yang salah kita. Nah, akhirnya, akhirnya mikir nih, gimana ya caranya ya? Biar pakai fundamental untung 50%, tapi dia naiknya 200%, gitu kan. Gimana caranya? Mau nggak mau harus belajar apa? Belajar, yaudah ngikutin harga bergerak naik. Nah, ketika itulah kita belajar technical. Technical. Jadi, awalnya sih di sana, jadi kenapa bisa ke technical tuh seperti itu. Oke, oke. Jadi, kalau pandangan Korea sendiri, mendengar satu statement ini nih. Why technical analysis is not bullshit? Itu jawabannya apa, seolah singkatnya? Oke, jadi technical analysis tuh nggak bullshit sama sekali. Karena technical itu kan membaca harga. Nah, jadi menariknya dari harga ini apa sih? Investor yang beli, kelihatan di harga. Investor yang jual, kelihatan di harga. Trader yang beli, yang jual, kelihatan di harga. Spekulan yang beli dan jual, kelihatan di harga. Bahkan bandar. Misalnya bandar yang beli dan jual juga kelihatan di harga. Artinya tuh harga tuh kumpulan dari semua orang, gitu loh. Jadi kayak apa ya? Kayak laut, kalau bener-bener bergelombang, ya pasti ada something di dalamnya, kan? Nah, jadi itulah kenapa jadi lebih yakin untuk belajar teknikal. Ada satu pandangan yang menarik tentang teknikal fundamental, yaitu adalah orang-orang yang suka pakai fundamental beranggapan bahwa, itu tadi, teknikal analisis bullshit, tapi udah dijawab. Dan orang-orang yang pakai strategi teknikal sering beranggapan bahwa fundamental itu nggak penting. Fundamental nggak penting. Gimana tuh tanggapannya? Oke, ini menarik nih. Jadi, dari berbagai literatur yang kita lihat, memang faktanya adalah investor nggak percaya teknikal. Kebanyakan seperti itu. Jadi, investor itu sama sekali nggak percaya teknikal. Apa sih teknikal itu, itu nggak ada gunanya. Ya bener, bener. Kenapa? Karena investor yang beli saham. Investor yang ngumpulin saham, yang akumulasi saham, dan akhirnya investor yang menggerakkan harga saham. Jadi, dia nggak butuh teknikal. Karena apa? Ya, dana dia besar, pembelian besar, rame-rame, investor lain pada ikutan karena takut nggak kebagian harga bagus, akhirnya membuat mereka bergerak, harganya naik. Jadi, memang bener, investor nggak percaya teknikal. Tapi, apakah teknikal nggak percaya fundamental ya? Nggak percaya fundamental. Nah, sebenarnya nggak. Jadi, harga bergerak pada dasarnya tuh karena salah satu faktor besar adalah fundamental. Jadi, pergerakan harga itu pasti daily nggak mungkin mereflex fundamental. Karena mana mungkin sih harga naik 5% karena laba hari ini perusahaan naik 5%. Nggak mungkin, nggak mungkin. Cuma kalau kita bicara, let's say, pergerakan dalam 3 bulan ke atas, biasanya harga itu akan menjadi cermin dari fundamental perusahaan tersebut. Tapi, ada faktor lain ya. Ada faktor lain seperti apakah dia saham kecil dan digoreng. Tapi, akhirnya pada dasarnya itu akan ketahuan kok. Pastikan ketahuan. Cuma, kalau ditanya apakah pemakai teknikal tidak perlu percaya fundamental, sebenarnya salah. Kenapa? Karena harga bergerak pasti besar faktor karena fundamental. Tapi, apakah dengan memakai teknikal tidak perlu melihat fundamental? Bisa. 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 Karena apa? Karena semua reasoning, semua analisa, semua activity fundamental sudah tercermin di harga dari price action-nya. Ya, sih. Kayak gitu. Nah, tapi ngomong internet teknikal analisis kan orang pasti kebayangannya, Wah, ini gambar-gambar grafik yang ribet, ada garis meliak-meliuk, tarik-garis sana, tarik-garis itu. Kan, dan banyak sekali indikator. Ada MACD, stokastik, blablabla. Dari sekian banyak indikator-indikator yang digunakan pada umumnya untuk analisa teknikal, gimana sih akhirnya Korea bisa memilih indikator-indikator yang mungkin Korea pakai saat ini? Oke, jadi memang dulu banyak banget sih belajar indikator itu banyak banget. Jadi ada, mungkin ada 20 kali ya. Waduh, jangan buat tuh 20. Bahkan kalau bikin grafik itu, jadi jaring laba-laba lah pokoknya itu pusing gitu kan. Nah, jadi akhirnya memang mau gak mau, cara menseleksi itu ketemu orang sih sebenarnya sih. Jadi ketemu beberapa senior kan, kebetulan kan di sekuritas dulu kan. Jadi ketemu di senior, ketemu si A, si B, si C, di luar dari beberapa. Jadi beda perusahaan seperti itu, akhirnya belajar satu persatu. Dan akhirnya memang kesimpulannya adalah indikator yang terbaik itu sebenarnya indikator yang gak terlalu jauh turunannya dari harga. Tidak terlalu jauh turunannya. Turun dari harga. Istilah kan indikator ada karena harga kan. Jadi kalau bisa satu tingkat turun dari harga itu udah bagus. Jangan sampai tingkatnya turunnya banyak. Misalnya, apa ya, misalnya udah dibuat rata-rata, lalu dibuat regresinya, lalu dibuat apanya segala macam. Menjadi sebuah indikator, itu terlalu jauh. Nah, akhirnya yang akhirnya dipakai itu andalan sekarang. Dan dari dulu sih sebenarnya sih itu moving average. Moving average aja ya? Moving average. Moving average nomor satu, lalu MACD, lalu paling ditambah dengan Fibonacci. Fibonacci. Oke, jadi pakainya tiga indikator itu dan gimana sih awal mulanya, akhirnya nentuin udah pakai indikator ini aja itu cukup. Padahal kan dari dua puluhan ya, sekian banyak, kita bisa milih yang boleh dikatakan keep it simple aja. Keep it simple. Jadi memang akhirnya sepanjang proses belajar technical itu, plus sebenarnya itu gabung dengan fundamental ya, tapi di technical ini akhirnya kita sadar bahwa yang bikin kita untung itu bukan indikatornya sebenarnya. Yang bikin kita untung itu kan harganya naik atau turun. Akhirnya kita sadari, saya sadari sebenarnya bahwa apapun analisa yang kita pakai itu harus berhubungan sama press action sebenarnya. Press action di grafik sebenarnya itu. Jadi istilahnya mau indikator bilang golden cross kah, tapi harganya nggak jadi naik ya nggak ada gunanya kan buat kita untuk beli kan. Mau bilang dia dead cross, tentunya nggak jadi turun, kan ada kan suka kayak gitu kan. Itu nggak ada guna juga buat kita pakai. Jadi mau nggak mau harus fokusnya di press action dan beberapa indikator yang related dengan press action adalah yang tadi diobrolin. Oke, mungkin boleh dijelasin sedikit yang menarik tentang press action. Jadi konsep dari press action sendiri itu apa sih? Apakah ngeliat pergerakannya, apakah ngeliat candle-nya, apakah ngeliat pattern-nya, atau seperti apa? Jadi kalau bicara press action itu pada dasarnya semua hal yang ada di dalam grafik itu kita cermati. Tapi bicara press action kita nggak bicara indikator. Karena indikator itu kan turunannya. Jadi kita bicara press action adalah kita bicara misalnya, misalnya nih, pergerakan hari ini volumenya tinggi atau rendah. Lalu pergerakan hari ini ditutup closing di atas open atau sebaliknya. Nah, tapi untuk press action ini kita nggak bisa melihat itu harian, day by day itu nggak bisa. Jadi misalnya kita mau menganalisa press action untuk menebak nih ya, istilahnya menebak besok naik atau turun. Itu nggak mungkin bisa, itu mustahil. Nah, itu bullshit kalau itu. Nah, oke. Kalau itu bullshit. Tapi dengan rangkaian press action yang udah terjadi let's say seminggu, sebulan, itu kita bisa memperkirakan kira-kira nanti dengan kondisi seperti ini, kalau dia terjadi breakout misalnya, nah, ada kecenderungan dia naik atau ada kecenderungan dia turun. Nah, jadi press action itu lebih ke kita kumpulin data let's say seminggu sampai sebulan terakhir, nanti di sana kita ambil kesimpulan. Kesimpulannya potensinya naik atau potensinya turun. Nah, itulah fungsinya indikator. Setelah kita tahu press action seperti apa, baru kita perkuat dengan indikator. Jadi, indikator lebih ke validasi aja, lebih ke validasi aja. Padahal sebenarnya gini, kalau kita benar-benar menguasai 100% press action, indikator itu pada saat itu nggak diperlukan. Karena indikator adalah turunan dari press action itu sendiri. Oke, menarik banget. Nah, waktu akhirnya ngedalemin tadi ada beberapa indikator yang disebutin, kemudian press action, pasti kan awalnya belajarnya kan trial and error ya? Coba, aduh kok kayaknya nggak cocok, coba kok untung, kok rugi, segala macem. Pernah nggak sih akhirnya dalam perjalanan karirnya choreo, kayak meragukan atau adopting sama kayaknya teknikal atau metode ini kayaknya nggak works deh? Jadi begini, karena kita belajar press action dan indikator, which is indikator ini yang tadi dibilang ya, yang moving average, MCD, dan Fibonacci itu lebih banyak, it works on trend. Jadi ketika market trending, baik itu bullish maupun bearish itu, mantep, istilahnya mantep banget resultnya. Jadi ketika market udah di atas, udah top, udah mau top reversal, atau market lagi di bawah ketika dia konsolidasi, itu semua jadi kayak kesannya mandul gitu loh. Kenapa tuh? Kesannya mandul. Aduh, ini udah breakout, takutnya nggak naik. Udah breakout ini nggak naik, jadi kok kayaknya sering gagal mulu gitu kan. Nah akhirnya, akhirnya sempat sih, in-depth, ini bener nggak sih belajar ini? Karena kemarin ini bagus banget nih hasilnya, tapi sekarang kenapa salah mulu? Jadi kita harus bagi, akhirnya ketemu bahwa, technical itu ada dua aliran. Oke. Jadi alirannya tuh aliran trend, sama alirannya konsolidasi. Oke, gimana tuh maksudnya? Jadi konsolidasi itu artinya, ya istilahnya sideways doang, jadi buy low, sell high, buy low, sell high, buy low, sell high. Tapi kalau trending itu, buy low, sell much higher istilahnya gitu. Atau kalau nggak, buy high, sell higher. Nah jadi, jadi itu ada dua aliran yang, dulu berusaha untuk digabungin, tapi akhirnya kacau balau. Akhirnya memang, akhirnya best practice-nya adalah harus pilih. Kita mau trend follower, atau kita mau sideways trader gitu. Dan pengalaman sih ya, pengalaman sih, untung terbesar itu didapet ketika harga bulis. Iya seharusnya sih begitu ya. Jadi kan sekali beli, totonya harga naik bisa 20%, 50%, atau syukur-syukur ada sampai 100% lebih. Ya, lebih enak daripada jual-beli, 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 jual-beli. Mendingan pas lagi jual-beli, jual-beli, kita liburan, kita jalan-jalan. Ah, si, si, si. So, kalau ini boleh sedikit, gue tarik, apa ya, asumsi gue tadi dari tangkap cerita koreo adalah, ada dua macam cara beli, ibaratnya kalau yang tadi yang sideways-sideways itu, ibaratnya kayak kita tuh buy on support, sell in resistance, kan? Biasanya begitu. Tapi kalau yang trend following, lebih milih kalau untuk buy on breakout, break out, ya, either trend-nya, atau mulai dari fase sideways-nya udah mulai di break, baru mulai masuk gitu ya. Ya, betul. Nah, tapi kenapa buy on breakout itu dari sutupannya koreo lebih aman jika dibandingkan buy on weakness? Buy on weakness. Tapi bayangin, bayangin orang-orang yang institusi-institusi yang, let's say, uangnya tuh 100 M. Dia mau beli 100 M, dia mau jual 200 M. Atau dia mau beli 300 M, dia mau jual 500 M. Itu kan gak mungkin sehari kelar, ya kan? Akhirnya dia harus jual nyicil, atau dia harus beli nyicil, kan? Nah, cicilan-cicilan yang dilakukan oleh para fund besar itu, ini fund bukan bicara spesifik dalam sebuah institusi ya, tapi siapapun itu punya dana besar, itu pasti akan membuat harga konsolidasi. Oke. Membuat harga konsolidasi. Nah, kalau kita bermain ketika mereka sedang beradu istilahnya, ada resiko kitanya bonyok, gitu. Tapi ketika kita mulai masuk posisi ketika kita sudah tahu pemenangnya siapa, which is pemenang ini adalah yang membeli ya. Jadi yang membelinya kuat, akhirnya harga ke drive naik, kita tinggal ikutan, nah itu biasanya kita minim resiko. Lebih minim resiko. Tapi kalau misalnya lagi trend following, kemudian buy on support-nya dalam fase uptrend itu masih nggak masalah. Nah, oke. Jadi buy on support boleh, kalau lagi uptrend. Jadi lagi major trend-nya naik, ini support ya. Jadi lagi koreksi area support, nah itu boleh beli. Tapi kalau lagi sideways, better cari uptrend. Pengalamannya agak lebih beresiko ya kalau begitu ya. Karena sekali-dua kali bisa jadi berhasil, tapi ketiga kali, sebenarnya gini sih namanya orang ya. Coba pertama 10 juta berhasil, coba kedua 50 juta berhasil, coba ketiga 100 juta. Makin greedy lagi. Makin greedy kan. Eh, pas gagal lagi. Nah, makin harga ke kanan, itu kan makin big fund-nya itu kan sudah mau selesai. Pas sudah mau selesai itu entah naik, entah turun. Nah, ketika amit-amit turun, kita udah pelanjur dari 10 juta jadi 200 juta nih. Akhirnya secara presentase, kalau ditotalin untungnya untung kok. Cuma secara nominal, udah kegedean di kanan, habis deh. Nah, ini menarik nih. Kita masuk ke topik pembahasan berikutnya. Kalau gitu boleh nggak diceritain, kira-kira apa sih kesalahan umum para trader, para investor yang menggunakan analisa teknikal ini? Oke, jadi kalau analisa teknikal, ada gue sih sebenarnya. Jadi yang pertama itu, metodenya nggak jelas. Jadi trader itu kebanyakan mau, misalnya gini, misalnya mau trading, trading, tapi pakai metode trend following. Oke. Ada juga mau trend following. Oh, saya beli saham untuk saya simpen, ya nanti sebulan naik 20% saya jual. Tapi pakai indikatornya, indikator yang sideways di sana. Kan indikator, kalau tadi kan move average, MACD itu kan untuk yang uptrend kan ya. Tapi mereka pakai metode, pakai indikator tersebut untuk market lagi sideways. Artinya itu salah total. Atau kebalikannya. Mau pakai yang lagi sideways, tapi pakai indikator yang uptrend. Nah, itu yang pertama. Kedua, sebenarnya ini paling penting sih, money management. Oke. Money management. Jadi, jadi kayak tadi nih, kayak cerita tadi, buy and support. Coba pertama 5 juta, lalu 50 juta, lalu 100 juta, lalu 200 juta. Itu pada dasarnya itu money management yang totally wrong gitu loh. Oke. Karena, karena nanti pas udah kita pede-pedenya, disitulah kita rugi-ruginya. Nah, money management itu harus, harus kuat sebenarnya. Harus kuat. Jadi, cara beli, cara cicil beli bagaimana, lalu money management itu harus di-combine dengan strategi kita. Karena money management lagi konsolidasi, tentu beda sama money management lagi trending, which is strateginya breakout gitu. I see. Jadi, kesalahannya tadi, metodenya salah pakai ya. Salah pakai. Ya, tidak dipakai sesuai dengan yang seharusnya. Sama kedua adalah money management. Money management. Boleh kasih tips gak? Tips buat money management, bagaimana sih yang Korea pakai? Oke, jadi kalau money management itu, istilahnya kita membagi, misalnya kalau kita kan bicara trending ya. Bicara trending artinya, kita membagi antara, membagi sebagian pembelian, dana kita ketika dia breakout, lalu beli lagi ketika dia pullback, menguji resistance sebagai support, dan kita tambah pembelian kita ketika dia sudah bisa breakout yang kedua. Jadi, ini macam-macam sih ya, cuman-cuman as simply as yang tadi di-share gitu. Oke. Nah, berikutnya gimana caranya, atau mungkin tips dari Korea sendiri, buat para pemula nih yang mau belajar analisa teknikal, belajarnya tuh gimana sih? Padahal kan tadi kita tahu ya, Korea aja mulai dari 20 indikator, dan sebenarnya masih banyak lagi. Banyak banget. Kita yang memula aja mau belajar tuh, gimana mau pilih pakai yang ini, yang itu, gimana tipsnya? Oke, jadi ini tipsnya ada sih. Bukan yang buat yang udah pengalaman deh, boleh juga tipsnya. Oke, tipsnya baik. Tipsnya sebenarnya sederhana, tapi prakteknya susah. Oke. Jadi begini, sebenarnya tips paling gampang adalah belajar pakai metode trend following, sebenarnya. Trend following. Jadi, coba pelajari price action itu sendiri, lalu belajar bagaimana harga bergerak di-compare dengan moving average. Moving average-nya nggak perlu terlalu variatif lah ya. Jadi, let's say coba 20, 60, 100 gitu ya, coba dilihat, itu karakter seperti apa. Nah, dan coba pelajari kayak pola pergerakan harganya. Jadi, kalau harga sedang konsolidasi, nanti ketika berakhir rally, atau berakhir beris, itu karakter seperti apa sih? Nah, itu coba dipelajari. Cuman, cuman masalah, kalau pemula nih ya, masalah pemula adalah kan, pemula itu kan semangat belajar. Jadi, udah diajarin ini, tapi pasti coba yang lain dulu. Ah, ya, Jadi, udah diajarin ini ya. Coba yang lain dulu, nanti kalau survive, baru akhirnya ada ini aja. Cuman, tipsnya adalah, boleh belajar yang lain, boleh, tapi yang ini jangan dilupain. Jadi, jadi tetap ada saham-saham yang dipakai, pakai metode trend following, tapi mau coba-cobanya yang lain, silakan. Tapi nanti sambil di review, mana yang lebih baik nih? Yang, yang, yang dicoba-coba, atau yang trend following. Hasilnya bisa jadi, yang dicoba-coba lebih bagus. Kita nggak pernah tahu kan, setiap orang kan punya kompetensi yang berbeda. Agree, agree banget. Jadi, why not, itu coba-coba. Cuman jangan sampai lupa akarnya. Jadi, akarnya kenapa trend following sih? Karena, technical analysis itu kan lahir, dari jurnal-jurnal yang dibuat oleh Charles Dow, di tahun 1880-an. The Dow Theory. The Dow Theory. Yes. Nah, The Dow Theory itu, dia nggak bicara trading harian. The Dow Theory, dia bicara mengenai breakout, dia bicara mengenai trend, dia bicara mengenai fase bullish dan bearish. Jadi, akar dari technical sebenarnya adalah trend following. Oke. Menarik banget. Jadi, malah, prinsip utamanya adalah back to basic-nya. Back to basic. Prinsip akarnya. Jadi, sebenarnya mau nanya itu, tapi udah dibahas dulu. Menarik. Jadi, akarnya technical analysis itu apa? Dan, itu adalah trend following. Trend following dari konsepnya Dow Theory. Karena ini satu ditambahan ya. Boleh, boleh. kenapa akarnya trend following, dan saya lihat itu, ya memang make sense. Karena bicara begini, investor, investor kalau beli perusahaan, dia beli perusahaan 500M, dia beli 1 triliun, dan lain sebagainya. Apa iya, dia akan trading harian. Enggak kan? Dia pasti akan simpen kan? Dia akan simpen, dia akan tunggu perusahaan terus bertumbuh. Perusahaan bagus dia beli, dia akan expect bertumbuh terus. Perusahaan jelek dia beli, dia akan benahi dan cenderung akan tumbuh kan, kalau berhasil. Gitu kan, dibenerin. Dan itu kan bukan bicara setahun doang. Itu bicara bisa 5 tahun, 10 tahun. Dan akhirnya kembali lagi, kalau fundamental company itu bagus, akhirnya orang-orang lain juga pasti jadi pengen beli, which is to investor yang lain. Nah ketika orang lain banyak beli, ya harga terus akan naik. Nah ketika harga naik, candle-nya juga naik dong, grafiknya naik kan. Nah ketika candle grafiknya naik itu, ya kita tinggal pakai metode trend following. Ngikutin aja gitu. Ngikutin aja. Kenal dari question, Niko? Kan kalau technical itu banyak orang yang beranggapan, wah kita tuh harus menerima monitor setiap hari. Bikin grafik segala macem. Makanya ada yang istilahnya jadi day trader, ada yang scalper, tadi juga disebut tadi ada trend follower, segala macem. Beda-bedanya ini apa sih? Dan kelebihan, kekurangannya mungkin kali ya? Jadi trading itu seperti apa? Jadi scalping itu seperti apa? Paling-paling lebih ke durasi ya. Jadi kalau misalnya ada orangnya day trader, berarti dia pengen dalam satu hari atau sehari dua hari, dia punya posisi itu udah untung dan bisa dilepas. Makin ke arah trend following, dia lebih ngikutin ritme pasar. Jadi maksudnya selama trendnya naik, saya masih punya sahamnya. Nah sebenarnya ini balik ke preference orang-orang sih. Kan ada juga kan, ada juga orang yang trading saham kan karena ngisi waktu karena nggak ada kerjaan. Bahkan di galeri saham banyak juga alumni kita yang pensiunan, pensiunan itu, ya saya trading saham biar tiap hari ada aktivitas. Biar ada kerjaan aja ya. Baca berita segala macam, berada kerjaan. Nah itu nggak cocok dong kalau mereka pakai trend following kan. Bosen dia, bingung dia kan. Nah, tapi ada juga orang yang sibuk nih. Jadi di galeri saham kan banyak profesional yang istilahnya profesional sibuk gitu kan. Nah ketika kita bicara sibuk, yang perlu kita lakukan apa? Kita harus cari strategi yang saya bisa beli sahamnya, saya bisa simpan agak tenang, tapi harganya bisa cenderung naik, dan nanti kita jual di level tertentu. Nah, untuk kriteria itu, artinya yang paling cocok apa? Yang paling cocok adalah trend following. Seperti itu. Jadi kalau ditanya, untuk aktivitas biar nggak bosen, lebih cocok mana? Ya dari trader gitu. Tapi kalau bicara profit yang maksimal, tanpa menyita waktu yang mana? Lebih baik yang trend following. Oke, next question kok. Kan dari pengalaman, bilangnya dari tahun 2004 ya, berjudah 16 tahun di market. Nah sekarang kita mau coba pertanyaan pengandanya nih. Misalnya nih, dikasih kesempatan untuk balik lagi ke tahun pertama trading, atau tahun pertama investasi. Kira-kira mau ngubah apa, atau apa yang mau dilakuin pertama kali, supaya karir investasinya, karir tradingnya lebih lancar. Oke, wah ini menarik nih. Oke, jadi kalau, ngandai-ngandai ya, jadi kalau mau ulang ke tahun lalu dulu itu, pertama, udah langsung pakai metode trend following sebenarnya. Udah pakai metode trend following. Karena apa? Karena dengan trend following, semua fase bullish di market itu kita dapat. Itu yang pertama. Ini kedua, tapi kalau kedua ini nggak relate dengan technical ya. Oke, boleh apa-apa nggak masalah? Yang kedua itu adalah, punya dua portfolio. Jadi satu portfolio buat trend following, satu lagi punya portfolio buat investing. Oke. Gitu. Karena apa? Karena ketika kita bicara investasi, kita nggak perlu terlalu pusing analisa gitu kan. Nah, portfolio investing ini adalah portfolio yang isinya salam-salam blue chip. Jadi, jadi dari trend following returnnya bagus, tapi di sisi lain ada portfolio dari investing, yang jangka panjang, yang profitnya nggak kalah bagus. Tapi kalau ditanya nih, trend following sama buy and hold sama blue chip bagus mana? Nah, sebenarnya bagus trend following. Tapi kadang kan dengan kesibukan kita, dengan aktivitas kita, kadang kita suka lupa, kita suka lupa mantau sahamnya, segala macam kan. Akhirnya at least punya portfolio investing, biar apa? Biar kita tetap bisa growing aset kita, walaupun kita nggak trading trend following. Jadi dua sih, jadi belajar langsung trend following, dan yang kedua, punya portfolio investing. Oke, menarik banget nih pembahasannya sama Koryo. Thank you banget. Saya pun jadi dapat insight-insight baru juga dari apa yang udah disampaikan sama Koryo. Saya yakin buat teman-teman yang nonton pun juga pasti dapat banyak manfaat. Jadi, kalau teman-teman dapetin sesuatu atau mau tanya, silahkan kalian juga bisa kasih feedback kalian dengan menulis di kolom komentar di bawah. Misalnya kalian punya pandangan tentang technical analysis atau mau punya pertanyaan. Kalau ada yang pertanyaan, mungkin Koryo bisa mampir untuk jawab juga ya. Nanti saya mampir ke video ini ya. Oke, siap. Oke, sekali lagi, thank you banget Koryo atas waktunya. Sungguh privilege juga bisa sharing-sharing bareng sama Koryo. So, thank you banget buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa juga untuk mampir ke channelnya Galera Saham. Baru tembus 100 ribu subscribers ya. It's the best of the play button. Keren banget. Bahkan nyusul nih. Amin, amin, amin. Jadi, kalau yang nonton ini belum subscribe, silahkan juga subscribe Galera Saham dan juga channel saya Keva Sefander. Thank you banget buat teman-teman yang sudah menonton. Kita jumpa lagi di video-video yang berikutnya. Dadah.